Assalamualaikum saudaraku semua. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengkoneksikan harddisk eksternal ke smartphone. Agar tampilan lebih jelas, silahkan lebarkan layar, klik kotak di bagian bawah pojok kanan video, karena video ini diedit dalam bentuk vertikal atau tegak lurus. Tonton video ini sampai selesai, biar tidak salah paham. Oke, langsung saja kita mulai. Langkah pertama kita buka Play Store. Lalu kita ketik di kolom pencarian, USB Media Explorer. Berikut tampilan aplikasi, USB Media Explorer, karena sebelumnya sudah saya install, lalu kita coba langsung klik buka. Berikut tampilan aplikasi, USB Media Explorer, siap dihubungkan dengan harddisk eksternal. Langkah kedua, kita coba install aplikasi, USB Media Explorer, yang dapat dari download di media browser. Berikut aplikasi, USB Media Explorer, versi 9.0.11 langsung saja kita install. Berikut tampilan aplikasi, USB Media Explorer, siap dihubungkan dengan harddisk eksternal. Langkah ketiga, disinilah keunggulan dari aplikasi ini, bisa dioperasionalkan walau tanpa koneksi internet. Oke langsung saja kita coba install. USB Media Explorer, versi 9.0.11 dalam mode pesawat. Terima kasih telah menonton! 보니 merupakan Infini specific g投 recreation Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, proses cara instalasi sudah selesai, sekarang kita coba hubungkan harddisk eksternal, ke smartphone yang sudah terinstal USB Media Explorer Edge versi 9.0.11. Kalian juga bisa menggunakan USB OTG bentuk Y, untuk mensupport daya pengisian dengan menggunakan adapter charger. Terima kasih telah menonton! Kita coba buka foto yang ada di dalam folder harddisk eksternal. Selanjutnya, kita coba buka video yang ada di dalam folder harddisk eksternal. Terima kasih telah menonton! Kita coba lagi buka video yang ada di dalam folder harddisk eksternal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita coba lagi buka video yang ada di dalam folder harddisk eksternal. Sekarang kita coba proses dengan cara copy atau move, maksudnya dengan cara menyalin atau memindahkan. Saat proses berlangsung, kita dalam keadaan offline atau mode pesawat, jika kalian mengaktifkan koneksi internet, maka aplikasi ini tidak akan berpengaruh dan masih bisa beroperasional, karena tidak membutuhkan koneksi internet. untuk kali ini, kita coba pindahkan semua isi file dalam folder yang ada di harddisk eksternal. Oke, semua file di folder harddisk eksternal sudah pindah ke memori internal storage. Sekarang kita coba buka salah satu foto dari aplikasi. Oke, semua uji coba berjalan dengan lancar, sekarang kita coba buka foto dan video melalui aplikasi file manager. Sekarang kita akan cek folder pada kartu SD atau memory card. Di dalam kartu SD masih kosong, belum terisi file foto, video. Sekarang kita coba masuk aplikasi USB media explorer, untuk mengembalikan file foto dan video pada folder yang ada di harddisk eksternal. Untuk kolom bagian atas pada aplikasi ini, yaitu letak data file folder yang ada di harddisk eksternal. Untuk kolom bagian bawah pada aplikasi ini, yaitu letak data file folder yang ada di internal storage atau kartu memory. Sekarang kita copy file foto dan video yang ada di folder internal storage, lalu dimasukkan kembali ke harddisk eksternal. Langkah ini juga berlaku, untuk memasukkan file dari harddisk eksternal ke kartu memory dan begitu sebaliknya. Buat kalian semua, yang mengalami gangguan atau masalah dalam mengkoneksikan harddisk eksternal ke smartphone, silahkan gunakan aplikasi ini dan semoga bermanfaat. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari video ini lalu membagikan kepada teman atau orang lain yang sedang membutuhkan. Dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like dan share. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih.